Halo guys, welcome back to Korea Realmeet Bersama orang Korea yang Medok Oke, polo-polo hari ini tanggal 23 Januari Tahun 2024 Jujur, aku hari ini nyalakan kamera Soalnya ada satu video yang pengen tak buat Dan menurutku ini bakal menarik Buat polo-polo yang ada di Indonesia Mungkin polo-polo ingat tahun lalu Atau 2 tahun yang lalu Aku sempet bikin satu video Yang aku dikomplain sama tetangga ku Karena dibilang rambut Tiba-tiba Dari lantai bawah itu Aku bisa ngerasakan orangnya itu Kayak mukul gentengnya pake Kayak sapu kayak atau apa Pokoknya batang kayu yang panjang gitu Jadi Lantai ku ini tiba-tiba Ini tak simper ya Dan jujur video itu cukup banyak yang komen Dan juga cukup banyak orang-orang yang nonton gitu Bahkan itu masuk trending ya Nah, sebenarnya itu adalah kejadian Di rumah sebelumnya Dan sekarang aku udah pindah rumah Dan hari ini Tiba-tiba aku dapet pesan lagi Yap, kayak gini Pesannya bakal tak bacakan Bentar lagi Nah, ceritanya gini Hari ini itu kan tadi tanggal 24 ya Jam 4 sore tadi Waktu aku buka pintu rumahku Tiba-tiba itu ada satu paket kecil Tapi Ini agak aneh Karena gini Kalau di Korea kita pesan paket Di Indonesia mungkin juga sama ya Kalau misalnya paket itu udah nyampe depan rumah Mereka itu pasti ngirimkan foto Paket anda sudah tiba di depan rumah Dan Aku juga bakal tau Karena ada SMS gitu Dan kalau misalnya bukan pesananku Alias pesanannya Jinet Tak lihat namanya pasti atas nama Jinet gitu Jadi Kalau nggak atas nama aku Ada SMS ke aku Atas nama Jinet Dan aku nggak terima SMS gitu Cuman hari ini Tak lihat Ada paket Yang namanya Itu bukan nama aku Bukan nama Jinet Dan jelas-jelas ini nama Orang Korea Nama cewek gitu Nah Ngeliat ini Aku sebenarnya udah ngira Bisa jadi Ini adalah pesanan Orang yang dulu Tinggal di rumah ini Ya memang bener sih Ini aku udah pindah ke rumah ini Selama 6 bulan Tapi kadang kan Udah masuk sistem gitu ya Kayak kita pesan di Tokopedia Ataupun Shopee Alamat kita udah 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 Nempel disitu Jadi kalau pesan tinggal beli sekarang Langsung keluar Check out gitu Sehingga kita kayak kelewatan Untuk ngecek alamatnya gitu Nah Cuman Kalau ada pesanan kayak gini Buat pol-pol yang tinggal di Korea Please jangan dibuka Ataupun dibawa masuk Dengan 2 alasan Pertama Itu bukan punya kamu Kalau misalnya Dibilang nanti Itu sebenarnya isinya barang gini Tapi setelah anda buka Nggak ada Nah itu bisa jadi masalah Jadi Kalau bukan kamu Sebaiknya tidak dibawa masuk Itu alasan pertama Alasan kedua Yaitu karena bisa jadi Itu isinya narkoba Ataupun barang-barang ilegal Jadi ternyata ada satu cara baru Yaitu Orang-orang yang mengimpor narkoba Mereka itu Ngimpornya nggak ke rumah mereka Nggak ke alamat Tempat tinggal mereka Tapi ke alamat Tempat tinggalnya orang lain Nah Kenapa kayak gitu Kalau misalnya ketahuan Yang ditangkep siapa? Orang yang Buka paketnya ya Nah misalnya tadi Misalnya itu tadi Isinya narkoba Aku nggak tahu Terus tak bawa masuk Tak buka Tiba-tiba Setelah tak buka Ada polisi ngebel Tak bukakan pintunya Loh Anda pesan narkoba ya? Lah aku nggak tahu apa-apa Polisi masuk Loh ini isinya narkoba Anda buka paket toh Nah Bisa jadi kayak gitu Dan ini udah masuk Di berita Jadi Kalau misalnya bukan punya kamu Jangan dibuka Nah disini mungkin ada yang tanya Lah terus Orang yang bener-bener Pesan narkoba itu Ngambilnya gimana? Jadi Yang mereka harapkan adalah Ini barang nyampe Tanpa dicurigai oleh polisi Setelah itu Tak lihat Gini kan dipaket Tuh Kok ini pesanannya bukan buat aku Ini kayaknya salah alamat deh Nah ini ada nomor telepon Tak telepon Lalu pak Ini bapak pesan barang ya Ini kayaknya salah alamat pak Datang ke rumah saya Nah orangnya datang nanti Oh iya iya Maaf ya Nah orangnya datang Makasih ya Saya udah dihubungi Iya iya Nah terus Narkobanya Mereka bawa pulang Nah Kalau misalnya ini bener-bener berhasil Nanti waktu polisi melakukan Pemeriksaan Ataupun investigasi Alamat tujuan Yang menerima itu kan aku Jadinya yang dicurga itu aku gitu Nah Dengan alasan itu Aku itu sengaja Nggak bawa masuk Kedalam rumah Nah Tadi itu aku sempat foto Barang-barang yang Datang ke rumahku Ya kayak gini Dan ini Karena aku nggak mau Hubungin langsung Penerimanya Aku itu sengaja Menghubungi Ke perusahaan yang Nihinkan paket Memang bisa juga Kita hubungi Ke kantor polisi Tapi Ini tadi tak lihat Terkesan kayak Nggak terlalu bahaya Dan juga Nggak ada bahaya Perasaan yang Ya feelingnya enak gitu Jadi sengaja tak biarkan Lalu aku telepon ke Perusahaan paketnya Dengan tujuan bilang kayak Ini paket nomor ini Kayaknya salah datang Mohon hubungi Orang yang ngirimkan Nah aku bilang kayak gitu Maunya Cuman Jadi aku awalnya Pengen ngomong gitu Tapi Nggak terhubung Karena sekarang ini kan Kita telepon customer service Tekan 1 Untuk ini tekan 2 Untuk ini gini-gini Sehingga Kayak susah banget Untuk mencapai Customer service-nya Ataupun operator-nya Jadi tadi Aku langsung masuk website-nya Tinggalkan pesan Ini ada paket nomor ini Yang datang ke rumah saya Tapi ini bukan nama saya Dan juga Orang ini Nggak tinggal di rumah saya Jadi mohon diambil kembali Aku udah request Nah Udah toh Beres Terus tadi tuh Aku mau Bikin video Jadi aku pesan makanan Tiba-tiba Tiba-tiba Tak lihat ada Tas gitu Di sebelahnya Ya Kayak video ini Jujur aku ngira Oh mungkin Jinet pesan makanan Karena kalau makanan itu Biasanya ditaruhnya Kayak gini Nah Setelah tak bawa masuk Ternyata Pesannya itu tadi Kayak gini Kita tunjukin Persis Yap Kayak gini Di Selotip Di paketnya Kayak gini Terus tak buka Terus tak lihat Kok nggak ada Karena kalau misalnya Jinet pesan roti Ataupun makanan Pasti ada Pondnya Nggak tahu disini Pesanan dengan harga Berapa Kalaman siapa Nah ini nggak ada Terus tak lihat paket Yang tadinya ada Nggak ada Aku mikir Oh ini kemungkinan besar Pesan dari orang Yang salah pesan Nah Setelah tak buka Isi pesannya kayak gini Yang ini agak Beda sama pesan Yang aku terima Di tahun lalu Mungkin bisa ngerasakan Tulisan ini tertulis Dengan tulisan yang Sangat tidak Nyaman Kayak dari tulisannya ini pun Kita bisa ngerasakan Ini orang Meluapkan emosinya Kepada orang yang saat ini Tinggal di unit ini Hanya masih Saya adalah orang Yang tinggal di tempat ini Sampai bulan Agustus Di tahun lalu Dan Bernama ini Saya udah pindah rumah Selama 6 bulan Tapi Kadang itu Saya masih Salah kirim Barang pesanan saya Meskipun udah pindah 6 bulan Dan ini bukan pertama kalinya Aku nggak nyadar sih Sebelumnya Apakah ada paket Yang sempat nyampe Terus dia ambil Atau gimana Aku sama sekali nggak nyadar Tapi Katanya ini udah terjadi Beberapa kali Dan juga Dia itu udah beberapa kali Juga menghubungi Ke Perusahaan yang ngirimkan paket Untuk dikirimkan Ke alamatnya dia Jadi ini kayaknya udah Nggak tau ke yang berapa Tapi dia bilang Minta maaf Karena merepotkan Dan juga Saya mau minta maaf Atas kejadian kali ini Dan kedepannya Saya usahakan Agar tidak terjadi lagi Tapi apabila Kalau terjadi Mohon hubungi saya Nomor teleponnya ini Dan juga Maaf Sudah bikin repot Dan kalau misalnya Sekali lagi terjadi Dan bikin repot Barang saya boleh dibuang Jadi Kayak bener-bener Nggak mau Bikin aku repot Dan selamat tahun baru Tahun 2024 Semoga tambah sukses Jadi tulisannya Juga rapi banget Ini bagian nama Sama nomor HP Kita tutupin Kita tunjukkan Tulisan tangannya rapi banget Oh ya Ini sama ini Yup Pesannya kayak gini Rapi banget Dan ini Jujur kan Nggak ada repotnya Itu barang tinggal Tak taruh di depan rumah Aku nggak ngapa-ngapain Tiba-tiba Dikasih Tiba-tiba gini Dan ini terkesan kayak Roti yang lumayan bagus Bener-bener baru Coba tak buka ya Ini jenet denungin Soalnya dia Tau ini roti Kayak pengen nyobain Tapi Aku pengen nunjukin Ke bolo-bolo dulu Di Korea itu Memang ada Tetanggaian kayak sebelumnya Tapi Ada juga Tetanggaian kayak gini Jujur Tempat tinggalku Yang sebelumnya Itu daerah Dobunggu Seoul Dobunggu Sekarang aku tinggal Di daerah Sotemunggu Jadi Dobunggu itu Bisa dibilang kayak Ujungnya Seoul Dan bahkan Setelah aku keluar Dari daerah itu Aku tanya-tanya orang Banyak yang bilang Itu Seoul yang kampung Seoul yang pinggiran Jadi Kayak toleransi antar warga pun Kayak masih rendah Jadi anehnya gini Mungkin bisa dibayangkan Kayak gini Kalau kampung kan Seharusnya semakin toleransi Atau lah Kok bisa ini Seoul kampung Tapi malah gak toleransi Lebih tepatnya kayak gini Kalau daerah sini Kan bener-bener Orang yang mungkin Udah punya duit Ataupun orang yang kaya Jadi gak ngesok kaya Tapi daerah Dobunggu itu Kemarin Kebetulan waktu aku masuk sana Harga rumah itu Pas lagi naik-naiknya Kayak harga rumah kemarin itu Ditawari berapa ya 12 miliar Dan waktu aku keluar rumah Itu dijual harga 8M pun Udah gak ada yang mau Jadi harga rumahnya itu Sempat naik Terus turun Sehingga Ini pendapat pribadiku Terkesan Waktu itu Cukup banyak orang-orang Yang jadi orang kaya baru Sehingga kayak agak ngesok Kita ini orang kaya Kita ini di apa Sama gini Masa antar tangga Kayak gini Kayak toleransinya itu Semakin rendah Sedangkan daerah yang aku tinggal Sekarang Memang lebih mahal Daripada daerah Dobunggu yang dulu Tapi karena harga rumah jatuh Jadinya biaya sewaku saat ini Sama yang dulu itu Gak terlalu beda jauh Dan orang-orang disini Kan agak tengah kota Seoul Jadi kayak toleransinya itu Semakin Tinggi gitu loh Kayak oh gak boleh yang kayak gini Jadi ngomongnya kayak gini Dan kebetulan Yang tinggal di rumah ini Itu Waktu itu kayak Saudaraan mereka Kayak kakak adik Satu cowok Satu cewek Dan dodenya anak muda Sehingga Mereka pun Cara penyampaian pesannya Dan juga cara mereka Mengekspresikan sesuatu Ataupun menyalurkan pesannya Itu sangat-sangat berbeda gitu loh Bayangkan Cuman salah kirim Aku gak direpotkan sama sekali Tapi ditulisnya pesan Gini Yuk Ini kita lihat rotinya Dan Oh iya aku belum bilang Dan setelah aku dapat nomor HPnya Aku pun juga bilang ke dia Halo Ini aku yang sekarang tinggal saat ini Namaku ini Gitu Dan juga Gak usah khawatir Ini sama sekali gak ngerepotkan Kalau lain kali ada salah kirim Bilang aja Mungkin aku tak kirimkan paketnya lagi Ke rumah yang saat ini Jadi gak usah sungkan-sungkan Makasih juga udah dikasih Roti Dan kebetulan hari ini Seoul lagi dingin Minus 10 derajat Aku bilang Ya jadi pakai baju hangat-hangat ya Jangan sampai kena pilek Aku bilang gitu Nah terus orangnya bilang Wah makasih juga Udah diterima dengan baik Gak merasa terganggu Ataupun gimana Terus kita mulai ngomong-ngomong Dan Ya ini Aku gak mau tunjukkan pesannya terlalu detail Jadi aku ngirimkan panjang Dua kali gini SMS kali sama Ini iMessage ya Mungkin karena sesama iPhone Lalu dia juga bales panjang Aku baleskan sekali Terus dia juga masih ngirimkan kayak gini Dan Kita lihat di Kakaotalk Dia itu Ya cewek muda Seusiaanku gitu Jadi Apa ya Aku ngerasa Buat bolo-bolo yang mungkin pernah liburan ke Korea Terus ngerasa orang-orang yang gak ramah Kemungkinan besar Banyak yang bilang ajumah-ajumah di tempat naik kereta Ataupun Yang nyetir taksi Dan aku setuju re Di Korea Yang generasi tuanya itu agak Ya agak susah lah pokoknya Aku gak mau bilang gimana Tapi Papa aku pun Yang sekarang kerja sebagai tukang parkir kan Yang di restoran itu bilang Yang kaya Nanggung Terus tua Itu ngesoknya setengah mati Oh bersaya ini innova loh Ini innova loh Hati-hati Bisa gak sampai parkir Sedangkan anak muda Yang bener-bener kaya pun Kayak Pak misi ini saya parkir sini ya Ini udah gak apa-apa Ya makasih Padahal mobilnya itu S kelas gitu Terus kuncinya kan harus dititipkan ke papaku Soalnya Divaletin gitu Jadi yang kaya muda Itu Bener-bener Gak sombong Tapi yang kaya nanggung Tua Wah ngesoknya itu Setengah mati Setengah mati katanya Jadi Aku berharap buat bolo-bolo yang ngeliat ini Anak muda di korea itu Semua jauh lebih Mendingan Dibandingkan yang generasi tua Dan Kalo misalnya Anak-anak korea Wih kumpul Tanya Eh kok ajumah ajusi Itu kaya gitu Kenapa sih Semua ya Pasti bilang Kita yang gak tau Kenapa ada ajumah sama ajusi Yang kaya gitu Ya Jadi Sedikit pesan Mari kita Buka lagi Isi rotinya ini Aku pengen tau Oh Ikat mati Ternyata Dan jujur Setelah aku pindah ke rumah sini Ada beberapa bolo-bolo yang pernah Eh Dan jujur aku setelah pindah ke rumah ini Ada beberapa Temen-temen yang udah ke rumah ini Kita terus kayak Ada Kumpul-kumpul sama temen Weekend gitu ya Sama sekali gak pernah dikomplain Yang Membuktikan bahwa Sebenernya aku itu gak rame yang perlebihan Ataupun Melakukan hal yang gila gitu Karena Karena aktivitas di rumahku sebelumnya Sama yang sekarang itu Sama Tapi bisa jadi Karena kualitas rumah yang saat ini Lebih bagus daripada yang sebelumnya Jadi Mungkin rumah yang sebelumnya itu Agak tua Jadi suaranya ngema turun gitu ya Gak tau Tapi Ya Pokoknya kayak gitu Dan juga Yang tinggal Di lantai bawah rumahku Yang di rumah sebelumnya itu Ibu-ibu usia Kayaknya Lebih mudah dikit dari mamaku 54an Oke Ini udah tak buka Ini ada merknya ini Pan Paint Waduh yuk Apa mau cipain Gak alat Ini Aku gak tau ini Rotinya merk bagus atau enggak Tapi yang pasti Dikasih roti gini Apa gak berterima kasih Dan Kan gak seharusnya aku nerima ya Padahal Aku gak ngapain-ngapain So gampang Wah Kita tunjukin Ini kalau dibuka Kayak gini Ada pesannya Cara menyimpan Rotinya Jadi kayaknya Bener-bener roti yang bagus ini Peng de ote Peng Peng de ete Cara membaca Dan Wah ini kayaknya Roti bagus Liatan ya Ada tiga roti Setiap rotinya itu Bentuknya kayak gini Ini Nama rotinya itu So gempang Artinya itu Roti Garam Ini sempat ngetrend Jadi Rotinya itu agak manis Tapi ada garamnya Dikit di tengah gini Yang bikin Enak pokoknya Ini Rasanya gimana ya Kayak Lembut gitu Dan Gak cuman tiga ini Isinya Isinya Itu gak cuman Tiga roti ini Tapi juga dikasih Olive oil Wah Beda banget tuh sama Tutan aku yang sebelumnya Jadi Aku sebenernya melalui video ini Ya juga ingin tunjukkan Memang bener Aku ada pengalaman yang Tait banget Tapi Di Korea ini Yang baik tuh White banget Yang baik tuh Buaik banget Gak ada tengahnya Kalau di Indonesia itu Menurutku Tengahnya itu Orang ramah Kadang pasti Di Indonesia juga Ada orang yang Agak gak buah Gak gak jelas Tapi Tengahnya ada Korea ini ekstrim banget Yang buaik Sama yang Benceng Ini Kita coba Rotinya agak dingin Karena ini musim dingin Dan di luar tadi Tentinya dingin Kita coba Come here Ini Ini jennya Nungguin Tadi Pengen nyoba Ini jennya Ini agak dingin, tapi wah. Dan dikasih. Balsami kini. Wah, bayangkan. Is it good one? Hmm, I think so. Bang good at it. Sudah super. Eh, coba kali saya harus kaya. Oh, oh, oh. Asuh. Aduh, aduh, aduh. Hmm. Ini gue, ini gue. Di kaya. Delivery foodnya gak ada. Cukup banget nih. 3 dolar. Ya. Per harga, per rotinya harganya itu 2.800 won. Jadi, satu roti ini harga sekitar 30 ribu rupiahan. Dan beli tiga berarti 2.800 kali tiga. 2.8 times 3. 3.9 dolar. Cita. 8,4. 8.4. Ya, minimal kaya 84 ribu rupiahan. Jadi, memang bukan uang yang besar sih di koreakan. Tapi, kan gak perlu segininya. Please look at it. It was pure. Nice. Hmm. One is for you tomorrow. My bread key. And one is here. Mau dibuat sarapan? Tuan cucur. Memang banyak dari sisi gak bagusnya korea. Tapi, kadang gini ini yang bikin aku sebagai warga negara. Korea yang ngerasa kaya. Yo. Korea masih gak. Gak hitam tam tam tam. Masih ada. Satu titik cerah yang bikin kayak petah hidup. Jadi. Ya. Kayak gini. Dan aku juga yakin ada juga pol polo yang ke korea itu ngalami pengalaman yang buruk banget. Ada juga pol polo yang ngalami pengalaman yang sangat-sangat. Indah dan juga sangat-sangat nyaman gitu. Jadi. Hmm. Kayak gitu. Aku pun pengen bahagikan. Aku yang tinggal di sini pun. Kadang. Ada pengalaman yang sangat negatif. Ada juga pengalaman yang sangat positif. Jadi. Aku berharap. Kalau misalnya pol polo liburan ke korea. Ada kejadian buruk. Yo. Itu mungkin satu. Hari kebetulan ketemu orang yang gak baik. Tapi. Buat pol polo yang ketemu orang yang baik. Bisa jadi. Itu juga kebetulan ketemu orang yang baik. Karena gak semua baik dan gak semua buruk kayak gitu. Dan. Mayoritas orang-orang korea itu. Gak mau. Apa ya. Ada hubungan sama orang lain. Jadi. Kayak saling gak terlalu peduli. Itu yang pasti di sini tuh. Yo. Hidupku, hidupku. Hidupmu, hidupmu kayak gitu. Jadi. Video kali ini. Sampai di sini. Dan jujur. Aku pun. Sebagai orang yang terima pesan kayak gini. Jadi belajar. Lain kali kalau misalnya aku pun. Ehm. Mungkin kalau bikin orang lain. Agak. Terganggu. Oh. Mungkin aku harus meneruskan pesan kayak gini. Ngasih sedikit hadiah. Biar. Orang yang terima. Pesanku pun. Bisa merasakan betapa. Indahnya. Atau betapa. Hangatnya. Oke. Popo. Makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video. Berikutnya.